Ketemenan gitu kan, terus satu siye waktu ngerjalan proker, terus kayak bareng-bareng-bareng baper gitu. Pengalamanannya jadi awalnya itu gak kenal-kenal banget, cuman tau-tau doang. Nah, terus tiba-tiba pas kelas dua itu dijadiin satu kelas, dijadiin dua kelas. Terus kayak dari biasa kalau di sekolah itu kan ada kelompok-kelompok, dimasukin ke kelompok, terus ternyata bareng. Kita ketemu di aplikasi gitu, terus akhirnya kita meet up, kita pacaran. Pacaran sekitar satu setengah tahun, lalu kita putus. Cuma ini sih, cuma gara-gara waktu itu sekelas bareng, terus habis itu dia kayaknya anaknya seru, terus yaudah deh. Dulu pernah sering latihan, bareng latihan basket, bareng, terus sayangnya suka, tapi yaudah. Sebenernya kita awalnya satu kantor, jadi satu kantor, sering ketemu, terus akhirnya jarang bareng, ngobrol bareng, cocok, kayaknya jalan. Jadi waktu itu aku sama si Doi, itu satu band, terus sering latihan bareng, terus sering di ruang musik bareng, terus aku lihat sih. Si Doi-nya satu kantor, terus pas itu dia kabar bareng, terus habis itu yaudah, tiba-tiba dia ngedeketin ses Cino. Itu kejadiannya sih waktu lagi ada interview gitu kan, lihat, ya itu orangnya kalau bisa lihat sih, panis lah, good looking deh pokoknya. Terus sampai dulu, sampai nekat sih, eh kak boleh minta nomor animode nggak, buat apa sih, buat kita sharing-sharing aja mungkin, buat nanti ke depan. Aduh, ya itu tadi berbicara tentang CINLOCK alias cinta lokasi dan kami berdua sepertinya mengalaminya ya. Sedikit lebih, sedikit lebih. Nah, makanya kita harus tanyain nih, seperti apa sih tentang kategori CINLOCK ini? Wah, kita sudah nama pingkan. Dari CINLOCK ya? Dari CINLOCK itu sebenarnya ingin tahu deh definisi dari CINLOCK dan biasanya terjadinya di mana saja. Betul, CINLOCK itu adalah istilah populer ya, jadi bukan istilah keilmuan psikologi, tapi kalau lihat dari berapa referensi, CINLOCK itu menunjuk kepada cinta atau rasa saling suka yang dimulainya karena sering bertemu. Jadi baik itu sering ketemunya di kantor, di sekolah, atau di tempat nongkrong tertentu gitu, itu menimbulkan rasa suka. Dan kalau dari teori psikologi, memang yang namanya kedekatan, itu sangat memperbesar kemungkinan kita jadi saling suka dan akhirnya jadi cinta betulan. Oh gitu, maaf-maaf nih kalau begitu berarti memang ketemu fisik? Ketemu fisik, jadi sering ketemu. Bahkan ada penelitian yang di suatu universitas di Amerika gitu ya, dia meneliti orang yang di asrama, kalau dia tinggalnya berdekatan, seberapa besar kemungkinan dia jadi dekat satu sama lain. Ternyata jarak itu mempengaruhi. Jadi kalau kita sering ketemu, pertama satu kedekatan jarak, yang kedua sering ketemu lama-lama berasa kenal. Contoh misalnya di gedung ini, kemudian sering naik lift ketemu orang itu lagi, itu lagi, padahal kita belum tahu dia siapa. Cuma sering ketemu aja, itu memperbesar rasa suka dan kemungkinan untuk CINLOCK itu tadi. Ini menurutnya jadi cinta karena terbiasa. Tapi itu kisah film banget ya, ketemu di lift, terus gak tahu namanya, di lantai berapa. Iya, saya sih nungguin gitu ya, kalau pilihan Murphy atau Tom York masuk, tapi gak ada-ada, jadi gimana dong? Aduh, itu sih ngarep banget ya kayaknya ya, kalau saya sih berharap saya tulis dengan Megan Fox. Oke, tapi kalau ngomongin kecenderungan, ya nih Mbak Pingkan, saya itu mau nanya, yang terlibat CINLOCK, alias cinta lokasi itu, termasuk orang yang mudah jatuh cinta enggak? CINLOCK itu bisa terjadi pada siapa aja, di mana aja gitu. Jadi ini bukan masalah mudah jatuh cinta atau tidak, lebih ke masalah komitmen dengan hubungannya. Hubungannya, mungkin siapa tahu dia udah punya pasangan di rumahnya gitu, tapi ketika sering ketemu, bisa aja timbul CINLOCK gitu. Tapi kan apa yang dilakukan berikutnya itu menjadi masalah lain. Nah yang kedua, sebetulnya masalah sering, bukan masalah dia mudah jatuh cinta, tapi ada beberapa orang yang saking dia memandang dirinya kurang, Jadi dia melihat orang yang lebih daripada dia, langsung tertarik gitu. Oh gitu. Itu kalau di psikologi, kamu bilangnya masalah self-esteem. Oh, ini mengingatkan saya sih, waktu saya ketemu suami saya juga, masih ada pacar. Oh, ada perasaan begitu ya? Ada pacar, tapi abis itu kayaknya yang ini nih lebih menarik. Oke, abis itu langsung dari sana terus. Aduh, Nes. Sama. Iya kan? Sama. Namanya kebetulnya CINLOCK ini tidak selalu, apa ya, konotasinya negatif gitu. Jadi CINLOCK ini sekedar menambahkan kemungkinan kita jadi jatuh hati dan saling suka. Pasalah itu jadi cinta sejati atau tidak, itu adalah persalahan lain lagi. Berikutnya itu ya. Pastinya harus ada komitmen setelah itu. Tapi kalau ngomongin soal CINLOCK, ini memang salah satu pasangan yang terkenal katanya CINLOCK. Sampai sekarang juga berkeluarga, punya anak, keluarga yang sangat bahagia ya. Betul. Ini ada kisah dari Dona Agnesia dengan Darius Sinatrian. Tapi memang kalau dibilang aku sama Darius, saya memang bermula as a partner kerja gitu kan. Di sepak bola gitu. Yang mungkin bisa dibilang, ya, karena biasanya kalau cinta lokasi atau CINLOCK, itu kan karena sering bertemu, yang tadinya biasa aja, jadi nggak biasa gitu. Aku sama Darius kerjasama dari tahun 2005, pertengahan 2005. Tapi, ya, deket-deketnya baru 2006 menjelang akhir lah. Akhirnya sampai kita nikah gitu kan. Cuma dulu nggak pernah, mau awal-awal nggak pernah ngomongin masalah pribadi. Bener-bener cuma datang, baca skrip, kita latihan dan segala macam, karena live kan acaranya selalu. Lalu itu udah pulang masing-masing, dia punya pacar, saya punya pacar gitu kan. Lalu terus karena pas kebetulan kita mungkin akhirnya pisah dengan pasangan masing-masing, terus awalnya karena digosipin gitu. Terus jadi akhirnya ngobrol gitu. Jadi bisa dikatakan, karena gosip akhirnya kita jadi deket gitu. Dan ya, menikah dan kejutan dari sekarang udah mau 11 tahun. Wow. 11 tahun loh bersama. Awalnya gara-gara digosipin. Kayaknya dari cinta lokasi jadi cinta sejati ya. Amin. Bagus banget. Tapi kalau misalnya kasusnya seperti apa namanya, seperti saya gitu tadi, saya bilang. Saya lagi di dalam hubungan, meskipun hubungannya nggak serius ya waktu itu. Hei. Jadi udah punya pacar terus setelah sama orang lain ya. Iya, gimana tuh kalau misalnya kayak gitu. Kalau dalam konteks pacaran, namanya juga masih berkenalan gitu. Belum ada komitmen yang begitu serius. Nah, ketika ada orang lain yang lebih menarik, perlu ditimbang dulu. Apakah benar nih saya mau memilih orang yang ini? Apakah ini sekedar karena saya sering ketemu atau ada kerjaan bersama? Jadi itu perlu ada pertanyaan ke diri kita dulu. Baru kemudian kalau kayaknya iya deh, dia yang lebih potensial untuk menjadi pasangan masa depan saya. Yaudah, hubungan sebelumnya diselesaikan dulu, baru dilanjutkan. Tapi jangan lupa juga pastikan bahwa rasa itu adalah resiprokal. Jadi rasa itu juga berbalik gitu ya. Bukan kita sendiri yang merasa suka, merasa tertarik. G-error gitu ya. Nah, kalau itu sudah dipastikan bahwa terjadi saling tertarik, silahkan aja. Dalam konteks pacaran loh ya. Kalau dalam konteks pernikahan itu menjadi lain lagi. Nah, betul. Kan mungkin CINLO kan bisa menyerang siapa saja berarti dong? Betul, bisa terjadi pada siapa saja. Siapa saja kalau sudah berkeluarga, berumat tangga juga bisa. Bisa aja, bisa kita tertarik. Kan ada tiga faktor tadi yang memperbesar kemungkinan kita tertarik dengan orang. Faktor kedekatan, sering ketemu, jadi seperti kenal. Dan satu lagi, kalau orang yang memang menarik secara fisik, itu memang menjadi potensi yang besar untuk kita menjadi seperti seolah-olah kita jatuh cinta sama dia. Tapi ketika kita menyadari itu bahwa, oh saya tertarik nih, bukan berarti harus ditindaklanjuti. Itu masalah gimana komitmen kita dengan hubungan yang lebih serius atau misalnya dengan pernikahan. Karena cinta itu bukan sekedar emosi, cinta itu juga ada pikiran, ada komitmen, ada perilaku juga. Ah si, cinta itu harus diperjuangkan. Ada, baik, 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 baik. Selanjutnya nih, ada juga ternyata selain kita yang punya pertanyaan mengenai cinlok ini. Kita akan lihat langsung pertanyaan dari siapa. Saya mau nanya nih, gimana sih kalau misalnya cinlok, tapi kita satu tempat kerjaan atau mungkin satu sekolahan juga gitu. Gimana supaya pekerjaan itu tetap dilakukan dengan profesional atau ya di sekolah tetap semangat belajarnya. Jadi gak salah kaprah deh cintanya. Tuh, katanya biar gak salah kaprah cintanya ya. Ya, jadi pertama kita sadari dulu nih, kalau yang namanya tertarik dengan teman kerja itu sangat mungkin. Tertarik sama teman sekolah itu sangat mungkin. Tapi jangan lupa, kita punya tugas-tugas. Misalnya dalam tempat kerja ada key performance indicator atau apapun namanya. Jadi ada target-target, yaudah fokus ke situ. Dan jaga hubungan tetap profesional supaya tidak terjadi cinlok yang kelewatan. Terus yang berikutnya juga lihat peraturan perusahaan itu kadang-kadang ada yang memperbolehkan, ada yang melarang dengan strik. Jadi kalau misalnya kita langgar bisa aja kita menjadi kehilangan pekerjaan. Jadi fokus aja ke apa yang kita kerjaan. Jadi harus bisa membedakan kemana yang cinta sejati, emosi sesaat, ya kan. Cuman kebap... nanti masuknya kebaper tuh yang dibahasnya, kebawah perasaan. Nanti cinta yang betulan akan teruji oleh waktu kok. Kalau ada perasaan, ada pikiran, ada perilaku yang benar-benar menuju ke orang itu. Nah, itu ya, berarti kuasnya adalah cinta sejati itu akan teruji oleh waktu. Waktu! Duna kelasnya 11 tahun. Sebelah 12 tahun ini. Saya 5 tahun, mau 6 tahun. Ya, dikit lagi lah. Kita doakan tahun. Terima kasih, sis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.